Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RTV, kali ini aku Nenya Zauza mau mengajak sahabat RTV semuanya ke Cambleja Jami. Jadi Cambleja Jami itu masjid yang namanya Cambleja. Nah ini masjid ini itu masjid terbesar seturki. Jadi langsung aja yuk. Nah dari Istanbul itu kita harus ke Uskudar terlebih dahulu. Kemudian kita naik bis yang warna kuning itu nomor 15C langsung ke Cambleja Jami. Nah akhirnya sampai juga di Cambleja Jami, di Sondurak. Sondurak itu berarti stasiun terakhir. Nah ini tadi aku naik bis ini, kemudian kita langsung di depan Cambleja Jami. Itu dia Cambleja Jami. Mari kita ke sana. Jadi Cambleja Jami ini terletak di Istanbul, tepatnya di Uskudar. Uskudar Belediye atau Uskudar Government. Nah disini itu puncak dari Istanbul. Karena kenapa? Disini begitu dingin banget ya sahabat RTV. Padahal ini gak terlalu dingin. Sekitar 15 derajat. Tapi dinginnya banget. Karena ada angin disini, di pegunungan. Masjid ini itu didirikan atau batu peletakan pertamanya itu tahun 2013. Nah ketika itu Presiden Erdogan yang dulu masih menjabat sebagai Perdana Menteri, itu mendirikan masjid ini di tahun 2013. Dan katanya akan diresmikan atau akan jadi seluruhnya itu di 2016. Akan tetapi ketika itu banyak problem dan lain sebagainya, masjid ini baru diresmikan di tahun 2019. Jadi ofisialnya untuk peresmian masjid ini itu di tahun 2019. Selain kita menikmati bangunan atau masjid Samblija terbesar di Turki ini, kalau kita balik kesini, sahabat RTV, itu ada pemandangan yang bagus sekali. Disini ada pemandangan kota Istanbul, kita bisa lihat. Karena memang disini itu tempatnya tertinggi di bukit di Istanbul, maka seluruh Istanbul bisa kelihatan disini, sahabat RTV. Disana juga ada laut berbosporus, kita kelihatan juga disini, sahabat RTV. Samblija Jambi ini mempunyai enam menara pilar di atasnya. Jadi yang menandakan bahwasannya Samblija Jambi itu masjid terbesar di Turki. Jadi kalau di Turki, itu masjidnya itu bervariasi menara. Contohnya, kalau menaranya satu, itu masjidnya kecil. Dua, tiga, dan seterusnya. Nah, yang paling besar itu ada enam menara, yaitu Samblija Jambi. Karena Samblija Jambi ini masjid terbesar di Turki, maka menaranya ada enam. Dan konon katanya, enam itu salah satu juga bisa dikatakan dengan rukun iman. Baik, sahabat RTV. Saya sudah masuk ke masjidnya, di bagian dalamnya. Nah, kalau dilihat tuh, itu tempat imam di situ. Dan tempat khutbahnya di sebelah situ juga tuh. Nah, itu. Jadi, ini berbeda ya dengan menjid-menjid yang lainnya, di dalamnya. Karena nuansanya itu serba biru. Nah, biasanya kan nuansanya kalau di menjid-menjid yang lainnya, di Turki khususnya itu kan bernuansa emas ya. Nah, ini biru, sahabat RTV. Dan banyak juga ornamen-ornamen Arab di sana. Ini salah satunya di sini pakai keramik ternyata, sahabat RTV. Nah, terus di samping di sana, itu ada tempat sholat untuk perempuan. Jadi, kalau di Turki sendiri itu, kalau sholat cowok dan cewek itu dipisah. Nah, jadi untuk cewek itu di atas, itu di atas sana, dan cowok di depan sini. Begitu, sahabat RTV. Begitulah sahabat RTV, sekilas tentang Camle Jajami. Jadi, jangan lupa kalau sahabat RTV datang ke Turki, khususnya di Istanbul. Jangan lupa ke Camle Jajami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi topangan. Selamat pagi, siapa kabarnya nih? Baik, kamu gimana kabarnya ya? Semangat dong, apalagi puasa di hari ketiga ini, berarti tinggal? Tinggal banyak ya, masih 27 hari lagi. Kita harus atas semangat lah. Jogs bapak-bapak banget ini. Nah, sahabat RTV kita ketemu lagi tentunya di Lensa Indonesia Pagi. Sudah kita siapkan sejumlah informasi menarik tentunya untuk sahabat RTV yang ada di rumah. Langsung aja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Amat Opan. Ya, sahabat RTV menghabiskan waktu jelang berbuka puasa alias ngaburit bisa diisi dengan ragam kegiatan positif. Salah satunya dilakukan sejumlah anak-anak yang ada di Pati, Jawa Tengah ini di Tokar. Mereka ini sangat antusias mengikuti games atau permainan yang diselenggarakan oleh pengurus masjid di kawasan tempat tinggal mereka. Kira-kira permainannya seperti apa? Kita lihat liputannya. Sore hari di awal bulan Ramadhan ini tampak semarak di Masjid Jauharotul Imamah, Pati, Jawa Tengah. Sekelompok anak-anak dengan antusias mengikuti games menyusun huruf hijaiyah untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Tawar yang terdengar dari masing-masing kelompok yang terdiri dari empat orang. Mereka diminta memilih huruf hijaiyah yang disediakan di depan dan mengambilnya, lalu menyusun huruf-huruf dengan benar dan cepat. Salah satunya Malik, yang mengaku penuh semangat dalam menyusun huruf hijaiyah sesuai urutan yang benar bersama teman satu kelompoknya. Senang, seru. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ramadan di Masjid untuk Umum yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran dan Masjid. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin banyak anak merasakan manfaatnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV Informasi selanjutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepom Kota Padang melakukan pemeriksaan makanan dan juga minuman yang dijadikan takjil di sebuah pasar di Kota Padang, Sumatera Barat. Bepom Padang ingin memastikan seluruh makanan dan minuman untuk menu berbuka yang dijual para pedagang di pasar terbebas dari bahan berbahaya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Kota Padang benetangi Pasar Pabukohan, Taman Imam Bonjol, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu Sore. Mereka hendak memeriksa makanan dan minuman untuk berbuka puasa atau takjil yang dijual para pedagang di pasar tersebut. Pihak Bepom sudah menyiapkan satu unit mobil laboratorium keliling untuk memeriksa makanan dan minuman ringan yang dijual di pasar Pabukohan. Setidaknya ada 30 jenis makanan dibeli Bepom dari para pedagang untuk diperiksa apakah takjil yang dijual mengandung zat yang berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Hasilnya cukup melegakan karena Bepom tidak menemukan bahan pengawet dan pewarna tekstil pada takjil-takjil tersebut. Kita takuti pengawet yang bukan untuk makanan. Yang kedua, pewarna yang seharusnya bukan untuk makanan. Kan pewarna ini ada pewarna tekstil, ada pewarna memang food grade. Nah, tetapi sejauh ini dan tahun lalu pun kami belum menemukan makanan-makanan yang untuk tekstil, untuk kertas yang digunakan. Meski tak ditemukan adanya zat berbahaya pada makanan ataupun takjil untuk berbuka puasa, ada baiknya kita waspada akan kudapan atau makanan ringan yang sekiranya mengandung zat berbahaya untuk dikonsumsi, terutama di bulan suci Ramadan. Zat berbahaya yang pada umumnya ditemukan pada makanan diantaranya mie, cendol, kerupuk kuning, dan kerupuk merah. Makanan-makanan ini oleh oknum pedagang yang tak bertanggung jawab memasukkan bahan-bahan kimia seperti rhodamin B dan metanil yellow sebagai zat pewarna sintetis yang biasa digunakan pada bahan tekstil. Selain itu, mereka juga memasukkan bahan pengawet, yakni borax yang merupakan pengawet anorganik, yang biasa digunakan untuk mengawetkan kayu dan sekaligus sebagai bahan pembersih. Bahan pengawet lainnya yang biasa ditemukan pada makanan adalah formalin yang berfungsi untuk mengawetkan jenazah. Secara umum, jika bahan pengawet dan pewarna berbahaya ini terkonsumsi saat kita menyantap makanan-makanan tersebut, seseorang akan mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Dan jika konsumsi dilakukan terus menerus dan terakumulasi, seseorang akan menderita sejumlah penyakit berat seperti gagal ginjal, kanker, gangguan pernafasan, batuk kronis, dan gangguan siklus menstruasi pada perempuan. Jadi, saatnya kita jeli untuk tidak membeli tekjil untuk berbuka puasa di sembarang tempat. Dari Padang, Sumatera Barat, Jawa Plinursyah, RTV. Ramadhan baru berlangsung dua hari, namun minat pulang kampung masyarakat sudah sangat tinggi nih sahabat. Kurang dari enam jam dibuka, seribu tiga ratus lebih kursi mudik gratis yang disediakan Pemprov Jawa Timur secara online ludes diserbu oleh para pendaftar. Ya, ini antusiasme warga sangat luar biasa. Apalagi pendaftaran ini harusnya dibuka hingga 20 Maret. Tapi jangan berkecil hati nih sahabat, karena buat yang tidak dapat kuota online bisa mendaftar secara offline pada 24 Maret mendatang. Pulang kampung menjadi tradisi yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Jelang Idul Fitri, ratusan ribu hingga jutaan masyarakat berbondong-bondong mengunjungi sanak saudara di kampung halaman. Mengantisipasi melonjaknya warga yang pulang kampung lintas kota di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur melalui dinas perhubungan mengadakan program mudik gratis pada lebaran 2024. Ada 1.320 kursi mudik gratis yang bisa didapatkan secara online dengan tujuan berbagai kota di Jawa Timur. Rencananya pendaftaran mudik gratis secara online akan dibuka tanggal 13 hingga 20 Maret. Namun hanya dalam waktu kurang dari 6 jam, seluruh kuota kursi mudik gratis ludes diserbu pendaftar. Untuk online, untuk online ini kita punya kuota 1.320 kursi, di mana pada hari pertama pembukaan, mungkin antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk angkutan mudik gratis ini, sampai pembukaan jam 9 sampai jam 12, itu kursi hanya tinggal satu, dan itu jurusan Surabaya Melintar VIA Pari. Tidak hanya secara online, pendaftaran mudik gratis juga bisa dilakukan secara offline pada 24 Maret mendatang dengan kuota 2.280 kursi. Total ada 90 bus untuk 17 rute ke kabupaten kota di Jawa Timur. Program mudik gratis ini juga berlaku untuk warga Jawa Timur di Jakarta. Pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan secara online sejak tanggal 20 Maret besok. Ada 23 armada bus dengan 920 kursi untuk tujuan 8 kabupaten kota di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita beralih ke Palestina. Ini warga Gaza menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keterbatasan. Tak hanya sulit mendapatkan makanan, mereka juga tak leluasa melaksanakan sholat. Dan berikut laporan selengkapnya oleh Yuni Salim dari VOE. Bulan suci Ramadan dilewatkan dengan penuh keprihatinan di jalur Gaza. Warga tak hanya kesulitan mendapatkan bahan pangan untuk berbuka, tapi juga tak begitu mudah melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Pas genjatan senjata, kita bisa melaksanakan sholat jumat pertama kalinya ya di Gaza Selatan. Tapi gitu, pesawat jet tempur tuh bung, bung. Itu berapa lagi terbangnya rendah itu. Udah bikin warga deg-degan juga. Makanya setelah itu, tidak ada lagi sholat jumat di sekolah anak kita. Fikri bersyukur di awal Ramadan ini, ia dan pengungsi lainnya bisa sholat taraweh di halaman sekolah, tempat ia mengungsi dengan aman. Sementara Muslim Palestina di Yerusalem Timur juga menghadapi restriksi ketat oleh polisi Israel yang membatasi jumlah jemaah yang bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa, kita sebagai Muslim yang berkaitan dengan kita. Berkaitan dengan kita. Dan ada banyak jawab dari Allah bagi orang yang berkaitan dan berkaitan atau berkaitan di Masjid Al-Aqsa setelah itu di Ramadan atau di Ramadan. Pembatasan yang terutama ditujukan bagi laki-laki muda. Diberlakukan sejak serangan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang lalu memicu serangan balasan dari Israel ke Gaza. Gencatan senjata yang tadinya diupayakan pemerintahan Joe Biden akhirnya tak terwujud sebelum dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Tapi seruan gencatan senjata tak mengendur di antara banyak elemen warga Amerika Serikat. Apakah dari kalangan non-muslim maupun dari warga muslim Amerika termasuk kegiatan ishtar untuk Gaza di belakang saya. Kegiatan buka puasa ini dilakukan pada hari pertama Ramadan di Amerika Serikat dihadiri sejumlah muslim dan warga non-muslim. Kegiatan iftar solidaritas untuk Gaza ini diselenggarakan kelompok American Muslim for Palestine untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungannya bagi Israel. Sementara pendeta sekaligus pembicara yang hadir juga menyoroti perpecahan antara Presiden Biden dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataan tertulis pada minggu waktu Amerika Serikat bersamaan tarawek pertama untuk muslim di Amerika Presiden Biden mengungkapkan penghargaannya terhadap muslim Amerika sebagai bagian rakyat Amerika Serikat. Ia pun menyatakan seperti banyak muslim di Amerika Serikat yang memikirkan nasib warga Palestina di Gaza. Ini pun menjadi salah satu fokus perhatian Biden saat ini dari Washington DC, Yuni Salim, dan tim VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beralik informasi lain, Sahabat RTV hujannya mengguyur cukup deras sejak beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa wilayah dilanda banjir. Di Pati, Jawa Tengah, aliran sungai Widodaren meluap hingga ke permukaan jalur pantura. Ya, sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini luapan sungai Bengawan Solo merendam persawahan dan jalan desa. Luapan Bengawan Solo merendam puluhan rumah warga di 13 desa dan 4 kecamatan di Tuban yang ada di sepanjang bantaran sungai. Air merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian 30 hingga 75 cm. Selain itu, banjir juga merendam jalan poros desa dan ratusan hektare lahan pertanian milik warga. Untuk yang di wilayah persawahan memang sudah naik dan juga ada di beberapa fasilitas umum kita jalan-jalan poros desa. Namun kalau di permukiman tadi laporan sampai sore ini yang diimpun oleh teman-teman baru sekitar 30-an. Nanti 30 rumah, maksud saya, nanti mungkin bisa kita adil kembali. Aktivitas warga kian terhambat. Lantaran air juga memasuki rumah dan aliran listrik dipadamkan sementara. Rumahnya juga termasukkan air, Bu? Iya, Mas. Yang dapur. Terus untuk tidurnya gimana, Bu? Terganggu nggak, Bu? Enggak. Mas Yaman yang buat tidur. Untuk lampu rumah gimana, Bu? Padam sekarang, Mas. Sampai seberapa ketinggian airnya, Bu? Sepinggul. Sepinggul, ya. Berarti ini nggak bisa kemana-mana, Bu? Nggak bisa. Harapannya seperti apa, Bu, ke depannya? Ya, supaya dapat bantuan. Informasi Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan, wakili segenap kurung yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Semangat puasanya. Dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih atas perhatian kamu.